Bunglon dan hewan-hewan lain mengajak badak yang pemalu bermain petak umpet. Mari bergembira bersama mereka. Hai anak-anak, kali ini Kak Dwi dari Oma Dongeng Marwah akan membacakan buku cerita yang berjudul Petak Umpet. Diterjemahkan oleh Eva Yee Nukman dan Eka Budiarti. Cerita orisinal Haid N. Sik. Penulis Fak Quang Fuk. Ilustrator Fu Tuang Wen. Penerbit Rum Turit. Badak sangat pemalu. Ia selalu bermain sendiri di danau. Bunglon ingin bermain dengannya. Ia juga mengajak hewan-hewan lain. Hai badak, bunglon menyapa. Maukah kamu bermain petak umpet bersama kami? Yang menang gunting batu kertas, bersembunyi lebih dulu. Gunting batu kertas. Hewan-hewan lain tahu, badak hanya bisa menerukan kertas dengan kakinya yang besar. Jadi, mereka semua sengaja menerukan gunting. Pasti badak yang harus mencari. Hewan-hewan berpencar untuk bersembunyi. Di mana mereka akan bersembunyi supaya tidak ditemukan badak? Badak mulai berhitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Setelah menghitung sampai seratus, Badak membuka mata. Kemana dia harus mencari? Monyet memanjat sampai ke puncak pohon. Monyet, aku bisa melihat ekormu yang panjang. Kata badak kegirangan. Tupai bersembunyi di dalam rongga pohon. Tupai, aku bisa melihat ekormu yang tebal. Badak tersenyum. Kelinci bersembunyi dengan gelisah di dalam gua. Di luarnya, landak menutupi diri dengan bunga-bunga. Badak langsung bisa menemukan mereka. Landak dan kelinci. Kalian mudah sekali ditemukan. Badak terkikik-kikli. Siput, meraya pelan ke bawah daun. Betet bersembunyi di antara dahan pohon. Ia yakin, Badak tidak akan menemukannya. Namun, Warna bulunya begitu cerah. Dengan mudah, Badak dapat melihatnya. Sudah banyak yang berhasil ditemukan Badak. Lucu sekali. Rusa bersembunyi di antara pohon-pohon tidak berdaun. Beruang yang besar mencoba bersembunyi di balik bebatuan. Aku bisa melihat persembunyian kalian. Badak terbahak-bahak. Kura-kura bersembunyi di dalam tempurungnya. Ia berpura-pura menjadi batu. Katak bersembunyi di antara semak-semak. Badak bisa menemukan mereka berdua. Hanya bunglon yang belum ditemukan. Badak tidak melihatnya dimanapun. Hewan-hewan lain menggoda Badak. Nah, ini baru susah. Badak mencari bunglon di mana-mana. Badak mencari bunglon di mana-mana. Kakinya mulai lelah. Badak duduk dengan sedih. Ia berusaha tidak menangis. Hewan-hewan lain merasa kasian. Kamu perlu petunjuk? Tanya mereka. Tidak. Aku tidak perlu bantuan. Bunglon memang pandai bersembunyi. Tapi aku akan segera menemukannya. Badak menunduk. Ia memandangi permukaan danau. Tiba-tiba ia memekik senang. Bunglon, aku menemukanmu. Bunglon meringis. Aku bersembunyi di ujung tandukmu. Hebat bukan? Badak tertawa. Ia tidak malu-malu lagi. Sekarang giliranku bersembunyi. Kalian semua harus mencariku. Aku tahu persembunyian yang bagus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kadwi. Salam dongeng. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kadwi.